Sobat Vladimir Putin, musuh utama Rusia bukan Ukraina, tapi AS dan Inggris. Sampai jumpa di video selanjutnya. The European Union finance ministers meanwhile gathered in Brussels for a key meeting where they will be discussing details of the sanctions planned against Moscow. The bloc is likely to give out details of the sanctions. Sahabat Vladimir Putin mengungkapkan betapa liciknya AS dan Inggris atas perang yang melibatkan Ukraina. Nikolai Petrushev, Sekretaris Jenderal Keamanan Rusia, membongkar betapa liciknya AS dan Inggris. Orang penting di Kremlin tersebut juga dengan tegas mengatakan, jika sejatinya Rusia tidak sedang berperang melawan Ukraina, namun dengan Washington dan UK. Dilansir dari independen ada sebuah prinsip yang dianut oleh orang-orang bekas Uni Soviet. Salah satunya menyebut jika Rusia tidak boleh membenci Ukraina. Namun kisah berbeda terjadi saat NATO, AS dan Inggris mulai ikut campur dan mengusik ketenangan negara-negara tersebut. Maret kemudian memanfaatkan Ukraina sebagai boneka melawan Kremlin. Peristiwa di Ukraina bukanlah bentrokan antara Moskow dan Kiev. Ini adalah konfrontasi militer antara Rusia dan NATO dan terutama Amerika Serikat dan Inggris, katanya. Pernyataan mantan mata-mata Uni Soviet tersebut terdengar cukup masuk akal di telinga. Sebab selama ini, AS, Inggris dan negara-negara NATO yang terus-menerus mengirim pesenjataan ke Kiev untuk melawan Rusia. Selain itu, Ukraina tampak tak pernah mengambil keputusan secara independen. Setiap keputusan yang akan dibuat oleh Zelensky seolah harus mendapatkan persetujuan dahulu dari Barat. Misalnya saja saat Rusia meminta gencatan senjata jelang perayaan Natal Ortodoks 7 Januari lalu. Kalau AS dan Barat memandang skeptis, Ukraina juga memandang permintaan Putin tersebut dengan penuh curiga. Laporan menyebut jika Ukraina dan Barat telah bereaksi sinis terhadap gencatan senjata 36 jam demi menyambut damai Natal. Kami mendapat reaksi sinis dari Kiev dan sejumlah pemimpin Barat, kata jurubicara kramin Dmitry Peskov kepada wartawan dalam briefing hariannya. Nikolai Petrushev, Sekretaris Jenderal Keamanan Rusia membongkar betapa liciknya AS dan Inggris. Orang peting di Kremlin tersebut juga dengan tegas mengatakan, jika sejatinya Rusia tidak sedang berperang melawan Ukraina, namun dengan Washington dan UK. Dilansir dari independen ada sebuah prinsip yang dianut oleh orang-orang bekas Uni Soviet. Salah satunya menyebut jika Rusia tidak boleh membenci Ukraina. Namun kisah berbeda terjadi saat NATO, AS dan Inggris mulai ikut campur dan mengusik ketenangan negara-negara tersebut. Barat kemudian memanfaatkan Ukraina sebagai boneka melawan Kremlin. Peristiwa di Ukraina bukanlah bentrokan antara Moskow dan Kiev. Ini adalah konfrontasi militer antara Rusia dan NATO dan terutama Amerika Serikat dan Inggris, katanya. Pernyataan mantan mata-mata Uni Soviet tersebut terdengar cukup masuk akal di telinga. Sebab selama ini AS, Inggris dan negara-negara NATO yang terus-menerus mengirim persenjataan ke Kiev untuk melawan Rusia. Selain itu, Ukraina tampak tak pernah mengambil keputusan secara independen. Setiap keputusan yang akan dibuat oleh Zelensky seolah harus mendapatkan persetujuan dahulu dari Barat. Misalnya saja saat Rusia meminta genjatan senjata jelang perayaan Natal Ortodoks 7 Januari lalu, kalau AS dan Barat memandang skeptis, Ukraina juga memandang permintaan Putin tersebut dengan penuh curiga. Laporan menyebut jika Ukraina dan Barat telah bereaksi sinis terhadap genjatan senjata 36 jam demi menyambut damai Natal. Kami mendapat reaksi sinis dari Kiev dan sejumlah pemimpin Barat, kata jurubicara kramin Dmitry Peskov kepada wartawan dalam briefing hariannya. Nikolai Petrussev, Sekretaris Jenderal Keamanan Rusia membongkar betapa liciknya AS dan Inggris. Orang penting di Kremlin tersebut juga dengan tegas mengatakan, jika sejatinya Rusia tidak sedang berperang melawan Ukraina, namun dengan Washington dan UK. Dilansir dari independen ada sebuah prinsip yang dianut oleh orang-orang bekas Uni Soviet. Salah satunya menyebut jika Rusia tidak boleh membenci Ukraina. Namun kisah berbeda terjadi saat NATO, AS dan Inggris mulai ikut campur dan mengusik ketenangan negara-negara tersebut. Barat kemudian memanfaatkan Ukraina sebagai boneka melawan Kremlin. Peristiwa di Ukraina bukanlah bentrokan antara Moskow dan Kiev. Ini adalah konfrontasi militer antara Rusia dan NATO dan terutama Amerika Serikat dan Inggris, katanya. Pernyataan mantan mata-mata Uni Soviet tersebut terdengar cukup masuk akal di telinga. Sebab selama ini AS, Inggris dan negara-negara NATO yang terus-menerus mengirim persenjataan ke Kiev untuk melawan Rusia. Selain itu, Ukraina tampak tak pernah mengambil keputusan secara independen. Setiap keputusan yang akan dibuat oleh Zelensky seolah harus mendapatkan persetujuan dahulu dari Barat. Misalnya saja saat Rusia meminta gencatan senjata jelang perayaan Natal Ortodoks 7 Januari lalu. Kalau AS dan Barat memandang skeptis, Ukraina juga memandang permintaan Putin tersebut dengan penuh curiga. Laporan menyebut jika Ukraina dan Barat telah bereaksi sinis terhadap gencatan senjata 36 jam demi menyambut damai Natal. Kami mendapat reaksi sinis dari Kiev dan sejumlah pemimpin Barat, kata jurubicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan dalam briefing hariannya. Nikolai Petrushev, Sekretaris Jenderal Keamanan Rusia membongkar betapa liciknya AS dan Inggris. Orang penting di Kremlin tersebut juga dengan tegas mengatakan jika sejatinya Rusia tidak sedang berperang melawan Ukraina, namun dengan Washington dan UK. Dilansir dari independen ada sebuah prinsip yang dianut oleh orang-orang bekas Uni Soviet. Salah satunya menyebut jika Rusia tidak boleh membenci Ukraina. Namun kisah berbeda terjadi saat NATO, AS dan Inggris mulai ikut campur dan mengusik ketenangan negara-negara tersebut. Barat kemudian memanfaatkan Ukraina sebagai boneka melawan Kremlin. Peristiwa di Ukraina bukanlah bentrokan antara Moskow dan Kiev. Ini adalah konfrontasi militer antara Rusia dan NATO dan terutama Amerika Serikat dan Inggris, katanya. Pernyataan mantan mata-mata Uni Soviet tersebut terdengar cukup masuk akal di telinga. Sebab selama ini AS, Inggris dan negara-negara NATO yang terus-menerus mengirim persenjataan ke Kiev untuk melawan Rusia. Selain itu, Ukraina tampak tak pernah mengambil keputusan secara independen. Setiap keputusan yang akan dibuat oleh Zelensky seolah harus mendapatkan persetujuan dahulu dari Barat. Misalnya saja saat Rusia meminta genjatan senjata jelang perayaan Natal Ortodoks 7 Januari lalu. Kalau AS dan Barat memandang skeptis, Ukraina juga memandang permintaan Putin tersebut dengan penuh curiga. Laporan menyebut jika Ukraina dan Barat telah bereaksi sinis terhadap genjatan senjata 36 jam demi menyambut damai Natal. Kami mendapat reaksi sinis dari Kiev dan sejumlah pemimpin Barat, kata jurubicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan dalam briefing hariannya.